Salam, pagi ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang luar biasa. Mungkin saudara tahu ada tiga bersaudara ya, Maria, Marta dan Lazarus. Mereka ini sangat banyak sekali disebutkan dalam perjanjian baru. Bahkan secara khusus dalam beberapa topik itu diceritakan tentang relasi yang sangat dekat sekali antara Tuhan Yesus dengan mereka. Bahkan di bagian lain dari firman Tuhan, saudara mungkin masih ingat? Itu gambaran antara orang kaya dan orang miskin itu digambarkan Lazarus ada bersama-sama dengan Abraham di surga. Dan orang kaya ada di neraka dan seterusnya. Saudara ini juga saudara lihat kalau saudara perhatikan atau saudara cermati di bagian terakhir daripada kematian Tuhan Yesus. Itu yang datang ke kubur salah satunya adalah Maria yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah topik yang akan saya lihat pada pagi ini adalah bagaimana orang-orang atau salah satu orang yang sangat mengasihi Tuhan, dia memberikan sesuatu kepada Tuhan. Saudara ini topik yang sangat penting bagi kita orang Kristen. Karena banyak orang Kristen selalu berupaya memberikan kepada Tuhan bukan seperti yang Tuhan mau tapi seperti yang dia mau berikan. Mari kita lihat apa yang akan dipelajari oleh kita bersama pada pagi ini. Saya ingat juga saudara waktu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka punya dua anak, Kain dan Habel. Dan disitulah dosa kedua dibuat adalah dosa pembunuhan. Itu berkaitan dengan pemberian. Ya saudara masih ingat ceritanya di sekolah minggu ya. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan dan dikatakan bahwa persembahan Kain tidak diterima karena diberikan dengan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara persembahan Habel diterima. Diterima oleh Tuhan. Jadi saudara melihat bahwa persembahan itu tidak harus Tuhan terima. Tuhan juga memilah-milah mana yang mau diterima, mana yang tidak diterima. Oleh karena itu pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Dan sambil membaca saudara mulai merenung-renung kenapa pemberian seperti ini dinilai oleh Tuhan sebagai pemberian yang baik. Mari kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca yang diambil dari kitab Injil Markus ayat 14 pasal 14 ayat 3 sampai ayat 9. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat 9. Satu, dua, tiga. Ketika Yesus berada di Betania. Datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kanya leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, untuk apa pemberosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dibuat 300. Terima kasih. Terima kasih. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku Aku berkata kepadamu sesungguhnya Dimana saja injil diberitakan seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga Silahkan duduk Saya memberi judul dari khutbah kita pagi ini adalah Pemberian yang baik Sesuai dengan apa yang direspon oleh Yesus pada pemberian Maria Tuhan Yesus mengatakan ia telah memberikan satu pemberian yang baik bagiku Saudara apa dasarnya atau apa alasannya yang dilihat oleh Yesus Sehingga memberikan penilaian akhir dari pemberian ini adalah satu pemberian yang baik Saya ada mencatat lima alasan Mungkin saudara nanti bisa menemukan lebih Tapi siang ini kita akan menentukan lima alasan Slide Ini kira-kira gambar ilustrasi daripada kejadian yang barusan kita baca Tentang Yesus diurapi dengan minyak yang mahal Kalau saudara lihat gambar ini ada kesalahan dalam gambar ini Ada yang tahu kesalahannya? Ada yang tahu? Kepala? Ya, memang ada dua versi ya Diurapi di kepala dan juga membersihkan kaki Jadi dua, tidak bertentangan itu sementara Tapi di gambar ini ada sesuatu yang keliru Ya, botolnya Botolnya itu adalah botol yang utuh Sementara firman Tuhan mengatakan botolnya itu lehernya dipecahkan Ya Baik, mari kita lihat yang pertama Mari kita lihat yang pertama Yang pertama Tuhan Yesus menilai ini satu pemberian yang baik Karena pemberian ini diberikan dengan motivasi yang teruji dan yang terbaik yang dimilikinya Sedara pemberian yang baik itu harus dimulai dengan satu motivasi yang teruji Bukan motivasi dadakan ya, motivasi yang teruji Dan juga dari yang terbaik yang dimiliki Mari kita lihat ayat 5 dikatakan bagaimana Dikatakan dalam ayat 5 Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin Lalu mereka memarahi perempuan itu Sedara kalau dalam Yohanes Langsung dikatakan bahwa yang omong seperti ini adalah Judas Yang paling pertama omong, yang paling ngotot Karena dia pemegang kas ya Dan dia tahu ini uang Tidak main-main Sedara Motivasi yang murni di mana letaknya Sedara untuk Mendapat Minyak yang harganya semahal ini Itu tentu harus disiapkan dengan baik Ya dikatakan disitu bahwa Nilai dari minyak ini adalah 300 dinar Mari kita hitung Sedara Satu dinar Dikatakan bahwa satu dinar itu adalah pada waktu itu sama dengan upah harian Satu orang bekerja Jadi kalau orang itu bekerja full satu hari Dia dapat upah satu dinar Berarti satu dinar itu satu hari Berarti untuk dapat 300 dinar Si Maria ini harus kerja 300 hari 300 hari Kalau hari sabat tidak kerja Berarti itu kira-kira bekerja full selama satu tahun Tapi kalau dia bekerja full selama satu tahun Lalu upahnya dia tidak pakai makan Kumpul saja uangnya Tidak sudah Kalau dia misalnya dia kumpul seperempatnya Jadi 25 persen Tiap hari diambil disimpan Maka itu artinya Untuk mendapat upah 300 dinar full itu Dia harus kerja Empat tahun Untuk kumpul uang itu Saya coba hitung untuk kita Kalau seorang buruk kasar sekarang Dia gajinya 100 ribut per hari Kerja di bangunan Dari pagi sampai jam 5 sore 100 ribu Saudara jangan tanya capeknya itu kayak apa ya Saudara bisa lihat nanti orang kerja itu seperti apa Kalau dia kumpul 300 hari Itu sama dengan dia memberikan 30 juta rupiah Saudara bisa bayangkan seorang buruk Dia mempersembahkan sesuatu dengan nilai 30 juta Padahal dia punya penghasilan satu hari 100 ribu Wah itu angka yang luar biasa Coba kita lihat Kalau seorang PNS bagaimana Sekarang dengan gaji naik Macem-macem tunjangan segala macam PNS kelas menengah Itu kira-kira terima 10 juta Sudah kelas menengah ke atas ya Kalau menengah ke bawah belum sampai Kalau terima 10 juta Itu berarti dia kasihnya itu 120 juta Kalau seorang konsultan Saudara ada konsultan di kampus ini ada konsultan Satu hari dibayar 5 juta dia Konsultan Konsultan itu modalnya cuma omong-omong Dia tidak pakai tenaga Omong-omong saja Ada orang perlu panggil tanya begini Kesetau Ada kesulitan panggil tanya begini Kesetau Satu hari 5 juta Kalau dia terima 5 juta Berarti dia kasih Satu setengah miliar Sekarang mari saudara lihat Ada seorang teman saya Seorang spesialis yang terkenal Dia satu hari Tidak kurang dari 20 juta penghasilan Satu hari Seorang ahli bedah Kalau dia 20 juta Berarti dia punya minyak Yang dia kasih kepada Tuhan Harganya 6 miliar Kalau uang lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Saudara mari kita lihat disini Bagaimana praktisnya Uang ini dikumpulkan Saya pernah punya pengalaman Saudara Saya tabung uang Setiap bulan dengan jumlah tertentu Karena saya ingin memberikan sesuatu Saya ingin buat sesuatu Apa yang terjadi Setelah jalan 5-6 bulan Uang sudah mulai banyak di buku tabungan Datanglah kebutuhan-kebutuhan Kebutuhan pertama dinilai A kurang penting Tapi datang lagi yang lebih berat lagi Kebutuhan-kebutuhan Lama-lama saudara Uang itu tidak pernah naik jumlanya Tapi semakin menurun Saya mau kasih tau saudara Mengumpulkan uang untuk jumlah yang segitu besar Itu harus didukung oleh satu motivasi yang kuat Yang untuk bisa bertahan Supaya uang itu bisa mencapai jumlah yang besar itu Supaya tujuannya bisa tercapai Tidak mudah Kalau tidak percaya saudara coba saja Coba saudara kumpulkan uang Sejumlah seperti yang Maria kumpulkan ini Setiap bulan kumpul Seperempat dari gaji saudara Baru saudara akan mengerti Bagaimana Beratnya mengumpulkan uang sebanyak itu Saudara tau Maria ini bukan keluarga kaya Mereka keluarga miskin Lazarus itu orang miskin Mereka keluarga pas-pasan Tapi dia bisa mengumpulkan ini Makanya Judas waktu itu sangat marah Bagaimana seorang perempuan seperti ini Bisa memberikan minyak yang semahal ini kepada Kristus Itu yang pertama Tetapi Belum cukup sampai disitu Slide berikut Ya Ia memberikan mahkotanya Untuk melapkaki Yesus Saudara-saudara bisa baca buku tafsiran banyak Saudara Rambut itu Sampai sekarang masih dianggap sebagai mahkota Bagian yang paling Istimewa bagi seorang wanita Tapi bagi Maria Waktu dia memberikan kepada Yesus Dia memberikan juga Tubuhnya yang paling istimewa Untuk membersihkan Atau melapkaki Yesus Saudara Jadi bukan hanya jumlah uang yang Maria berikan Tapi dia juga berikan Dari bagian yang terbaik yang dia miliki Dia berikan itu Slide Tapi bukan hanya itu Saudara Kalau kita beri di gereja Biasanya kalau kita beri yang baik Banyak dapat pujian Tapi ini saudara lihat Dia sementara memberikan Dia juga memberikan Dalam pergumulan yang berat Kenapa dalam pergumulan yang berat Karena dia memberikan Dan dia mendapat tantangan Dari orang-orang Yang juga melayani Yesus Dan bukan orang sembarangan Ini rasul-rasul Murid-murid Atau kalau di gereja Ya dapat tantangan Dari pendetanya Bilang apa di ayat 4 Ada orang yang menjadi Gusar dan berkata Seorang kepada yang lain Untuk apa Pemberosan minyak Narwastu ini Saudara ini Saudara bisa bayangkan Saudara sedang memberikan Sesuatu kepada Tuhan Lalu hamba Tuhannya Atau hamba-hamba Tuhan Banyak hamba Tuhan bilang Ini perbuatan yang tidak benar Bagaimana Maria bisa Melanjutkan Pemberiannya ini Jawabannya adalah Karena dia mempunyai Motivasi yang teruji Dan dia sudah siap Memberikan yang terbaik Ini yang pertama Saudara Kenapa Tuhan Yesus Menilai ini pemberian Sebagai pemberian yang terbaik Karena pemberian ini Berasal dari orang Yang memberikan Dengan motivasi yang teruji Dan orang yang siap Memberikan yang terbaik Untuk Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Mari kita lihat Pemberian yang terbaik Adalah pemberian Dari Apa yang mampu Dia berikan Saudara ini penting ya Karena kadang-kadang Kita suka terjebak Kita pikir Kalau pemberian yang terbaik Kepada Tuhan Itu satu pemberian yang wah Yang lebih dari orang lain Yang orang lain tidak bisa beri Yang saya berikan Semoga kelihatannya Luar biasa Dan akibatnya Biasanya pemberian ini Menimbulkan Efek samping yang banyak Setelah diberikan Jadi artinya begini Artinya dia sebenarnya Tidak mampu memberikan Sebanyak itu Tapi karena dia Terobsesi oleh Satu jumlah tertentu Lalu dia berikanlah Jumlah yang besar itu Yang di luar kemampuannya Tapi sebenarnya Itu bukan menjadi Penilaian daripada Tuhan Tuhan Yesus tidak pernah menilai Pemberian kita ini baik Atau tidak Dari jumlah yang besar Bukan Tapi dia menilai Menarik sekali disini Tuhan Yesus menilai adalah Dia memberikan Dari apa Yang mampu Dia berikan Coba kita perhatikan Ayatnya Ayat 8 dikatakan begini Ia telah melakukan Apa yang dapat Dilakukannya Perhatikan Sudara garis bawah itu Yang saya kasih merah itu Ia telah melakukan Apa yang dapat Dilakukannya Jadi itu memang Dapat dilakukan Tuhan tidak Melihat bahwa Dia mengada-ada Pinjam sana sini Utang Tidak Dia berikan Dari apa yang Mampu dia berikan Sudara ini menarik Sudara Kalau tuntutan Tuhan Bahwa kita semua Bisa memberikan Yang terbaik kepada dia Dengan indikator Memberikannya itu Dari apa yang Mampu kita berikan Itu artinya Tidak ada alasan Bagi siapapun Anak-anak Tuhan Untuk juga dapat Memberikan yang terbaik Kepada Tuhan Kita memberikan Yang terbaik Kepada Tuhan Dari apa Yang bisa Kita berikan Atau apa Yang dapat Kita berikan Mari kita lihat Ada beberapa contoh Dalam firman Tuhan Slide Ini ada contoh Yang sangat terkenal Matthew 14 Itu saya kira Semua sudah tahu Itu cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan Lima ribu orang Perhatikan kata-kata Di sini Saya bacakan bagi sudara Ayat 16, 17, dan 18 Tetapi Yesus berkata Kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi Mereka makan Jawab mereka Ini jawab murid-muridnya Yang ada pada kami Di sini hanya Lima roti dan dua ikan Lalu Yesus berkata Bawalah Bawalah Kemari Kepadaku Luar biasa Saya sangat terkesan Membaca Bagian firman Tuhan ini Ini cerita tentang Pelayanan Tuhan Yesus Orang banyak sekali datang Sudah sore Murid-murid Mungkin ada yang bisik pada Tuhan Berhenti sudah Break dulu kita break Supaya orang-orang pulang Makan dulu Nanti besok pagi Kita lanjut lagi Tapi Tuhan Yesus bilang apa Tidak ada break Kau semua harus Siapkan makan Untuk mereka lima ribu Saya membayangkan Pada waktu itu Mungkin yang paling pusing Adalah Judas Karena dia menteri keuangan Dia cari Woi betapung kalkulator Dimana Bawasin dulu Mau hitung Lima ribu orang ini Berapa butuhnya Sudara tahu Makan minum Lima ribu orang Kalau sekarang berapa Makan yang paling murah Sekarang mungkin Tiga puluh ribu rupiah Kali lima ribu berapa Mau dapat uang Dari mana ATM tidak ada Jadi yang paling pusing Pasti Judas Pasti Judas Jadi provokator Dia bilang sama Kawan-kawan Pikas tahu bos Jangan omong sembarang Kita ada kere semua Ya tapi Tuhan Yesus bilang apa Tuhan Yesus bilang Kamu harus kasih makan mereka Lalu mereka sudah cek semua Laporan datang bagaimana Tuhan Yesus Kami hanya punya Lima roti dan dua ikan Saya bayangkan Kalau Tuhan Yesus itu Hambat Tuhan Zaman sekarang Dia pasti bilang apa Lu gila Mau kasih makan Lima ribu orang Dan lima roti dan dua ikan Lu pincari utang Dimana terserah disitu Yang penting bawa datang sini Masa Mau kasih makan Lima ribu orang Dengan lima roti dan dua ikan Tapi saudara Perhatikan jawaban Tuhan Yesus Yesus berkata Bawalah kemari Kepadaku Inilah peluang kita Peluang bagi saudara Dan saya Untuk memberikan yang terbaik Kepada Tuhan Dengan apa yang Ada pada kita Apa yang mampu Kita berikan Mari kita lihat Ada ayat bagian yang sama Markus 6 Ayat 38 Kenapa dikatakan begini Tetapi ia berkata Kepada mereka Berapa banyak Roti Yang ada padamu Coba periksa Sesudah mereka Memeriksanya Sesudah Memeriksanya Mereka berkata Lima roti Dan dua ikan Saudara Apakah Tuhan Yesus Tidak tahu Bahwa yang ada disitu Saat itu Hanya lima roti Dan dua ikan Kalau kita sekarang tentu Saudara bayangkan begini Saya bayangkan situasi Pada waktu itu ya Lima ribu orang dewasa Belum termasuk perempuan Dan anak-anak Ada orang coba-coba hitung Dia bilang Itu kira-kira Dua belas ribu Saudara bayangkan Dua belas ribu orang Kumpul di satu lapangan Mau cari ini Anak kecil Yang jualan Lima roti Dan dua ikan Di mana dia Wah itu Pakai mic Mau teriak-teriak Tidak ada mic Mau pakai drone Supaya bisa lihat Dari atas Ini anak kecil Di mana Sone ada Jadi pasti mereka juga Kerja keras Menyebar Cari Tapi menarik Tuhan Yesus mengatakan apa Pereksa Coba saudara lihat situ Pereksa Berapa banyak Roti Yang ada padamu Saudara ini luar biasa ya Inilah kesempatan kita Inilah kesempatan kita Untuk bisa memberikan juga Yang terbaik kepada Tuhan Tuhan mengatakan apa Lu mau berikan yang terbaik Pada saya Pereksa lu punya diri Apa yang ada dalam Lu pendiri itu Saudara sayang sekali Banyak orang Kristen Memberikan pada Tuhan Tidak pernah Pereksa diri Dia berikan Ikut dia mau Apa yang dia mau berikan Dia kasih Dia tidak pernah Pereksa Tapi Tuhan bilang apa Pereksa lu pendiri Apa yang ada padamu Itu yang kedua Saya tidak tahu bagaimana Selama ini Pengalaman saudara Memberikan kepada Tuhan Apakah saudara Pereksa diri Lihat kemampuan saudara Ukur Memberikan sesuai dengan kemampuan Atau saudara Kira-kira Atau orang kupang bilang Taruh-taruh Yang ketiga Kenapa dia bisa Dinilai sebagai Satu pemberian yang baik Karena yang ketiga Maria Melakukan satu pemberian Dengan komitmen penuh Atau saya kasih Tanda kutip disitu Seluruhnya Saudara Komitmen itu Beda dengan janji Makanya Kalau di pernikahan itu Salah Kalau bilang janji Janji pernikahan itu sebenarnya bukan janji pernikahan Itu komitmen pernikahan Karena seling pakai kata janji Maka banyak orang suka ingkar janji Tapi kalau komitmen Itu artinya orang itu berjanji Dan dia bertekad Atau bersumpah Untuk menepati janjinya Apapun yang terjadi Itu yang namanya komitmen Nah Bagaimana Maria bisa memberikan Yang terbaik pada Tuhan Karena dia Bukan saja berencana Tapi dia berkomitmen Dia bertekad Dia berjuang Untuk menepati janjinya Apapun yang terjadi Jadi kalau contoh tadi Saya sudah kumpul uang Banyak harusnya Ada godaan datang Saya bilang Tidak Saya berkomitmen Untuk menepati janji saya Itu baru namanya Komitmen yang benar Tapi karena hanya janji-janji Begitu ada godaan datang Ya janji lewat Karena saya berpikir Ah besok nanti saya bisa tabung lagi Nanti besok saya bisa tabung lagi Kayak begitu terus Sudara tahu itu suara iblis itu Dia bisik-bisik disini Besok masih ada berkat lagi Tabung lagi besok Bagaimana kita tahu Dia berkomitmen penuh Dan dia berikan seluruhnya Sudara lihat di ayat 3 Dia katakan Saya baca sebagian saja 3B Datanglah seorang perempuan Membawa satu buli-buli Pualam berisi minyak narwastu Murni yang mahal harganya Setelah dipecahkan Nya leher buli-buli itu Dicurahkannya minyak itu Ke kepala Yesus Jadi dicurahkan mulai Dari kepala Yesus Sudara Ini ada hubungan Dengan pengetahuan kita Sedikit pengetahuan Tentang minyak wangi Ada ahli minyak wangi disini Saya bukan ahli minyak wangi Tapi saya Coba cari di internet Baca Lihat Apa itu minyak wangi Ya Minyak wangi Itu adalah satu Jadi kalau minyak wangi yang baik Itu adalah satu bahan Yang tentu bisa menimbulkan bau harum Di sekeliling ruang kita Yang kalau dia dibuka Atau dioleskan di badan Atau disemprotkan di satu ruangan Dia akan cepat menyebar ke ruangan itu Merata di seluruh ruangan Lalu dia akan memberikan Wangi dan akan bertahan disitu Semakin merata Semakin baik Wanginya Semakin bertahan Itu semakin mahal minyaknya Nah Coba kita tanya di ahli kimia Bagaimana bisa buat minyak wangi seperti itu Nah minyak wangi yang seperti itu Itu adalah minyak wangi Harus memenuhi satu syarat minimal Yaitu minyak wangi yang cepat menguap Itu sebabnya saudara Minyak wangi yang mahal itu orang pakai bukan tumpah-tumpah Semprot sedikit Hanya orang gila saja yang beli minyak wangi Sekian juta tumpah di kepala Tidak perlu saudara Karena dia perlu disemprotkan sedikit saja Maka dia akan wangi dan bertahan lama disitu Dia akan menyebar kemana-mana Wah Setelah saya pelajari itu Saya pikir Maria ini luar biasa Kenapa luar biasa Saudara botol minyak wangi itu Bukan dibuka Kalau dia buka pelan-pelan Dia punya tutup Dia tumpah-tumpah Nanti masih ada sisa bisa tutup lagi Tapi apa yang dilakukan oleh Maria Dia pecahkan leher botol itu Kalau sudah dipecahkan Itu artinya Minyak wangi yang mahal harganya itu Harus dipakai sampai habis saat itu juga Kalau tidak Disimpan bawa pulang Sampai di rumah Buka sudah kosong Karena sudah menguap Saudara luar biasa Saya kadang-kadang baca begini Saya malu Saya sudah bertekad kasih sama Tuhan Saya tidak berani kasih semua Masih kasih separuh-separuh Saya pikir nanti ini Mau kasih lagi untuk yang lain Saya malu dengan Maria Maria punya komitmen Untuk memberikan seluruhnya Seluruhnya Apa yang sudah dia tekadkan Apa yang sudah dia janjikan Apa yang sudah dia tabung Secara sungguh-sungguh Begitu datang waktunya Dia kasih semuanya Saudara ini luar biasa Botol di pecakat Beranikah saudara memberikan kepada Tuhan Dengan memecahkan botol Itu artinya setelah diberikan Saudara pulang tidak bawa apa-apa lagi Slide Saudara ini Saudara ini saya ambil gambar contoh Botol minyak wangi ya Yang dibuat Dari batu buli-buli pualam Saudara kalau ini dipecahkan Tidak bisa disambung lagi Dia seperti kaca gitu Mau dilem bagaimana Tidak bawa isolasi Tidak bawa apa Jadi kalau sudah dipecahkan Selesai Yang keempat Saudara yang keempat Pemberian yang terbaik Yang dinilai oleh Tuhan Sebagai satu pemberian yang baik Itu adalah pemberian Yang diberikan Tepat pada waktunya Wah ini menarik Kita belajar disini saudara Bagaimana Maria Bisa memberikan Tepat pada waktunya Kepada Tuhan Yesus Mari kita lihat Yang pertama Dalam Yohanes 12 Ad 1 dikatakan Enam hari sebelum pasca Yesus datang ke Bethania Tempat tinggal Lazarus Yang dibangkitkan Yesus Dari antara orang mati Jadi kejadian ini Enam hari sebelum Pasca Jadi kalau saudara baca Di bagian Markus Dia sedang mempersiapkan Waktu Bagi aku yang sudah dekat Yaitu waktu untuk Menderita Mati Dan seterusnya Dan inilah waktu yang tepat Menurut Tuhan Yesus Coba kita lihat Ayat lain Yohanes 12 Ayat 7 Dikatakan Maka kata Yesus Biarkan dia Melakukan hal ini Mengingat hari Penguburanku Yang sudah dekat Saudara Bagaimana Maria Bisa Mengetahui Waktunya sudah tepat Yang ada Tiga hal Saya catat Yang pertama Maria Mengerti Dan mengingat Akan firman Tuhan Yang disampaikan oleh Yesus Saudara Saya pikir Waktu itu Murid-murid saja Mungkin sudah dengar Juga sama dengan Maria Tapi mereka Tidak pikir bahwa Ini waktunya sudah dekat Saudara Banyak orang Itu kepalanya Besar sebelah Jadi kepala kita ini Kalau ada bagian Masuk dan bagian keluar Maka dia Kepala kita ini Biasanya yang bagian Masuknya itu Yang besar Penuh dengan data Tapi yang bagian keluar Sedikit Jadi kalau orang Seperti ini Bukan termasuk orang Yang berbahagia Karena orang yang berbahagia Mendengar Dan nanti Melakukannya Dalam hidup Nah Maria ini beda Maria ini Dia ingat-ingat Apa yang sudah Disampaikan oleh Tuhan Yesus Apa yang Diceritakan oleh Tuhan Yesus Apa yang Dikutbakan oleh Tuhan Yesus Dia catat Mungkin dia Bawa buku kecil Dia catat Lalu dia ingat-ingat Tentang firman Tuhan itu Tapi kalau sampai situ Tidak cukup Orang banyak Yang dengar Banyak Tapi dia Ada yang kedua Dia percaya Pada apa yang Disampaikan oleh Tuhan Yesus Jadi kalau ingat saja Banyak orang yang Hafal ayat Banyak ingat Ini banyak Tapi persoalannya Percaya atau tidak Tapi itu Belum cukup juga Yang ketiga Dia bertindak Sesuai dengan imannya Nah ini yang luar biasa Bagaimana dia bisa Memberikan tepat pada Waktunya Karena dia Bertindak Sesuai dengan Apa yang dia Percaya Dia percaya Sesuai dengan Apa yang dia Dengar dan Dia ingat Sudara luar biasa Sudara jangan Anggap enteng Sudara bisa berikan Kepada Tuhan Mungkin jumlahnya Banyak Tapi tidak Tepat pada Waktunya Di bagian lain Firman Tuhan Mengatakan Kamu tidak Pernah berikan Pada aku Lalu murid-muridnya Tanya Kapan kita bisa berikan Kepada Tuhan Tuhan bilang Pada waktu beta sakit Lu tidak rawat beta Pada waktu beta lapar Lu tidak kasih makan beta Pada waktu beta haus Lu tidak kasih minum beta Pada waktu beta ini Beta ini Beta itu Lu tidak lakukan Lalu dorong tanya lagi Lu dimana Tuhan Lu begitu Tanya-tanya Apa Beta ada dalam rupa Orang-orang yang Lu temui itu Pada waktu beta Mau mati Pada waktu ada Pasien mau mati Di rumah sakit Lu tidak kabarkan Injil kepada dia Sehingga dia pergi ke neraka Pada waktu Lu mengajar di sekolah Lu tidak ajarkan Murid-murid Dengan benar Tidak ajarkan Firman Tuhan Kepada mereka Sudara Bertindak Tepat pada waktunya Mengerti Percaya Dan bertindak Saya ada satu gambar Yang baik Saya tunjukkan Pada sudara Ini gambar ini Bercerita begini Ada seorang Anak kecil Balita Dia sayang sekali Sama dia pembapak Sayang Luar biasa Satu kali Bapaknya pulang Mungkin baru dapat Bonus apa besar Atau tabungan sulama Beli mobil baru Saking sayangnya Anak ini Mengatur rencana Bapaknya pulang kantor Naik tidur Anak ini ambil chat Dia mau ekspresikan Di mobilnya Sebagai tanda sayang Kepada bapaknya Lalu jadilah mobil Seperti begini Sedara kira-kira Bapaknya bangun Senang atau Bagaimana Kira-kira Apakah bapak Akan tepuk-tepuk bahu Baik sekali Perbuatan Anakku Sedara Ini satu Ilustrasi Tentang Orang yang Mau memberikan Kepada bapaknya Yang dia sayang Menurut Versinya Dia sendiri Persis Seperti kita Banyak kali Kita yang mengatur Ingin memberikan Kepada Tuhan Menurut Versi saya sendiri Banyak kali Harus kita berikan Tapi kita tidak berikan Karena kita terikat oleh Versi kita Kita tidak Tidak terpengaruh oleh suara Tuhan yang datang kepada kita Sekarang kamu harus berikan waktunya Saya tidak tahu bagaimana Apakah sudara ada pergumulan juga Seperti ini Slide Sudara Bicara tentang waktu Ada dua Pengertian waktu yang Ingin saya bagikan Pada sudara Waktu Itu adalah Sesuatu yang diberikan Kepada kita Yang tidak bisa terulang kembali Semua orang sama Sudara mau pakai atau tidak pakai Waktu akan lewat Saja terus Dan tidak akan kembali lagi Nah Di dalam Iman Kristen Kita ada satu waktu yang namanya Waktu Kairos Ya waktu Kairos itu begini Jadi waktu diberikan kepada kita Dalam waktu itu kita bisa beraktifitas Kita buat sesuatu Yang nanti kalau kita catat Itu akan menjadi sejarah Untuk hidup kita sendiri Betul ya Misalnya saya Tahun 81 Saya Bergumul untuk Masuk sekolah Universitas Waktu itu ada dua pilihan Mau masuk fakultas teknik Atau masuk fakultas kedokteran Ya Setelah bergumul-bergumul Saya putuskan masuk fakultas kedokteran 81 Akibat dari keputusan saya Pada waktu itu Yang membawa saya Sampai begini Kalau waktu itu Saya putuskan masuk fakultas teknik Ya mungkin saya tidak ada di sini Ya itu artinya apa Dalam waktu itu Saya membuat sesuatu Yang menjadi catatan sejarah Untuk hidup saya sendiri Tentunya ada banyak lagi Waktu-waktu Misalnya tahun berapa Saya putuskan untuk pacaran Tahun berapa Saya putuskan untuk menikah Tahun berapa saya putuskan untuk ini Tahun berapa saya putuskan untuk ini Itu semua Waktu Yang diberikan kepada saya Dan saya Buat sesuatu Yang berakibat Menjadi sejarah dalam hidup saya Tapi kalau waktu kairos ini bagaimana Waktu kairos ini Itu sama dengan Waktu yang diberikan kepada kita Tapi yang berbeda di sini adalah Dalam waktu yang sama Kita mengambil keputusan-keputusan Atau membuat sesuatu Yang mempunyai nilai kekal Bisa saudara tangkap ya Jadi waktu saya kerja di rumah sakit Ada orang sekarat Tuhan bicara kepada saya Sampaikan firman Tuhan kepada orang itu Tidak lama lagi dia akan mati Lalu saya sampaikan firman Tuhan Dia tidak bisa obong lagi Dia cuma Anggu-anggu begini Setelah itu dia mati Saya tidak tahu bagaimana selanjutnya Tapi itu waktu yang dicatat Di surga Di dalam kekekalan Yang menjadi sejarah bagi saya Tanggal sekian tahun sekian Kamu ada bikin begini Sesuatu yang bernilai kekal Untuk kerajaan surga Saya diundang untuk Ini itu ini itu pelayanan sini sana Semuanya yang berhubungan dengan nilai kekal Itu dicatat Dengan baik Itulah yang dimaksudkan dengan waktu kairos Luar biasa saudara Tuhan tidak pernah keliru Kalau manusia saja bisa catat sejarahnya dengan baik Tuhan itu ada super komputer Yang otomatis akan catat Tidak pernah salah Titik komanya ada semua Jadi kalau saudara Buat sesuatu untuk Tuhan Dalam waktu yang diberikan Tuhan kepada saudara Itulah yang dimaksudkan dengan waktu kairos Saudara lihat Pada Maria bagaimana saudara Coba selain Aku berkata kepadamu Sesungguhnya dimana saja injil Diberitakan di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga Untuk mengingat dia Saudara ada tercatat Tuhan catat semua Bagaimana dengan waktu saudara Banyak saudara buat sejarah pribadi Atau saudara juga buat Sejarah untuk kerajaan surga Saya kadang-kadang suka lucu ya Baca di korang kompas misalnya Di kompas itu tiap hari ada berita kematian Telah mengakhiri pertandingan dengan baik Dan mencapai garis finish Saya pikir Wih Lu sama dengan Paul Lu seneng Coba saudara lihat di kompas Setiap hari itu ada Saya harap saudara yang ada di ruangan ini Sebelum saudara waktu Saudara habis di dunia Saudara sudah punya banyak catatan-catatan Yang Tuhan catat Sebagai catatan sejarah Yang bernilai kekal Yang saudara buat di dunia ini Buat seperti marias Dia membuat catatan Dalam waktu ini Slide Yang kelima atau yang terakhir Kenapa perbuatan Maria ini Dianggap sebagai satu perbuatan yang baik Yang kelima Karena pemberian ini Ditujukan Khusus kepada Yesus Saudara Semua pemberian kita kepada Tuhan Akan mempunyai nilai tertinggi Kalau pemberian itu Ditujukan Untuk Yesus Catat ini baik-baik Saudara Saudara berikan semen Untuk pembangunan gereja Jangan salah saudara Itu bukan berikan untuk gereja Tapi saudara Berikan itu Untuk Tuhan Yesus Saya berikan itu Untuk Tuhan Yesus Melalui gereja Jadi bukan fokusnya di gereja Saudara menunjang pelayanan Bukan fokusnya di pelayanan Tapi saya mau berikan itu Untuk Tuhan Yesus Saudara Pemberian yang terbaik Itu hanya bisa terjadi Kalau saudara Tujukan untuk Tuhan Yesus Mari kita lihat firman Tuhan Kembali Tetapi Yesus berkata Biarlah dia Mengapa kamu menyusahkan dia Ia telah melakukan Suatu perbuatan Yang baik Bagi siapa? Bagiku Kamu bisa buat banyak hal Tapi dia buat satu hal Yang terbaik bagiku Dan itulah pemberian yang terbaik Slide Saudara lihat disini ya Perempuan itu mencurahkan Minyak wangi yang mahal Di atas kepala Yesus Sebagai tanda kasih Perbuatan ini Mengisaratkan Sebuah pengakuan Bahwa Yesus adalah Raja Yang kedua saudara Kenapa dia Mengurapi minyak itu Pada Tuhan Yesus? Karena dia Memproklamirkan Bahwa Yesus ini adalah Raja Atau Yesus ini adalah Mesias Saudara bisa lihat di perjanjian lama Itu orang-orang yang mau jadi Raja Itu diurapi dengan minyak Saudara kita baru Berapa waktu yang lalu belajar Tentang Daud Daud itu diurapi Tuhan bilang Lupi sana Urapi salah satu anak Esau Karena saya akan Jadikan dia Raja baru Mari kita lihat firman Tuhan Saya kutip beberapa slide 1 Samuel 9 ayat 16 Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh Kepadamu seorang laki-laki Dari tanah Benyamin Engkau akan mengurapi dia Menjadi Raja atas umatku Israel Dan ia akan menyelamatkan Umatku dari tangan orang Filistin Sebab aku telah memperhatikan Sengsara umatku itu Karena teriakannya telah sampai Kepadaku Saudara Urapan minyak itu Dari kepala itu Itu memproklamirkan bahwa Yang diminyaki itu adalah Raja Saudara Persoalan mengakui Tuhan dan Raja ini Luar biasa Dari murid-muridnya yang bisa jawab benar Itu hanya Petrus saja Waktu Tuhan tanya Menurut kau siapakah aku Saya pikir waktu itu mungkin Maria tidak ada disitu Kalau Maria ada disitu Pasti dia yang jawab paling benar Kenapa dia bisa jawab paling benar Karena Maria mencatat Apa yang disampaikan Tuhan-Tuhan Yesus Maria merenungkan Apa yang disampaikan Tuhan-Tuhan Yesus Maria percaya Apa yang disampaikan Dan dia melakukannya Saudara saya ada contoh Kita tidak bahas disini ya Saudara pernah pikir tidak Bagaimana Lazarus sudah mati beberapa hari Bahkan orang bilang sudah bau dia di dalam lubang sana Tapi Maria dan Marta saudaranya Pigir cari Tuhan Yesus untuk Pigir ketemu dengan Lazarus Untuk kasih bangun Lazarus Kalau Maria dan Marta tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan Yang bisa membangkitkan orang mati Tidak mungkin mereka akan bawa dia ke tempat orang mati Luar biasa Saya merenungkan bagian ini baru saya tahu Oh pantas Mereka bawa Tuhan Yesus Orang bilang tidak usah bawa sudah Bau dia di dalam lubang sana Tapi iman Maria dan Marta mengatakan Dia adalah Tuhan Dia bisa membangkitkan orang mati Maka dia dibawa ke sana Saudara Tidak pernah ada orang Yang mengurapi Tuhan Yesus Atau memperklamirkan Tuhan Yesus Sebagai Raja Kecuali Maria Saudara mau berikan yang terbaik kepada Tuhan Tempatkan Tuhan Yesus Sebagai Raja dalam hidupmu Di luar itu saudara tidak pernah bisa berikan yang terbaik Kita akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik Itu kepada orang yang paling tinggi Yang mengkuasai hidup kita Kalau saudara taruh dia di tempat yang bukan paling tinggi Pasti juga saudara tidak akan bisa berikan yang terbaik kepada dia Saudara akan berikan yang terbaik kepada siapa? Di samping orangnya paling tinggi Yang paling saudara hormati Juga yang paling saudara kasih Slide Ada lagi 1 Samuel 1 ayat 10 Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak Dituangkannya lah ke atas kepala Saul Diciumlah dia Sambil berkata Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau Menjadi Raja atas umatnya Israel Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya Inilah tandanya bagimu Bahwa Tuhan telah mengurapi engkau Menjadi Raja atas miliknya sendiri Saudara jadi rupanya Maria ini dia belajar juga tentang Kitab Torat ini Lalu dia melakukan sesuatu Untuk Menggambarkan apa yang dia imani Jadi dia memproklamirkan Dengan perbuatannya itu bahwa Yesus adalah Raja Tuhan Dan juga adalah Mesias Coba kita lihat berikutnya Ini sama juga ya pada Salomo Imam Saduk telah membawa Tabung tanduk berisi minyak Dari dalam kemah Lalu diurapinya Salomo Kemudian Sangka kalah ditiup Dan seluruh rakyat berseru Hidup Raja Salomo Saudara Pengurapan Atau pemberian minyak Kepada Tuhan Yesus khusus Yang diurapi kepada Tuhan Yesus Ini bukan saja satu pengurapan Dari minyak yang terbaik Bukan saja dari motivasi yang terbaik Bukan saja tepat pada waktunya Tetapi diberikan secara khusus Kepada Tuhan Yesus Untuk memproklamirkan kepada kita semua Pada orang-orang pada zaman itu Bahwa dia adalah Raja Tuhan Dan Juru Selamat Itu Apa arti daripada Urapan yang diberikan Maria itu Slide Sekarang pertanyaan bagi kita Bagaimana Dengan pemberian Pemberian kita selama ini Saudara jangan tanya Teman saudara Atau jangan dapat pujian Dari orang-orang di sekitar Saudara jangan Setiap kali saudara berikan kepada Tuhan Yang harus saudara tanya adalah Apa Penilaian Tuhan Terhadap pemberian saya Tidak peduli orang lain Tapi tanya sendiri pada diri saudara Apa kira-kira Penilaian Tuhan Dari apa yang saya berikan ini Ada lima hal Saya bagikan kepada saudara Pikirkan baik-baik Tidak ada gudanya Kalau semua orang memuji saudara Tapi nanti Bertemu dengan Tuhan Tuhan bilang Saya tidak terima Lu punya pemberian semua itu Sudara Lima hal Bawa pulang saudara ke rumah Yang pertama Berikan dengan motivasi yang benar Dan sungguh-sungguh Jangan dadakan Seperti dokter di kamar emergensi Pasien datang dadakan Bingung mau apa-apa Jangan Berikan kepada Tuhan Bukan seperti itu Berikan kepada Tuhan itu Direncanakan Direnungkan Dibuat dengan baik Disiapkan dengan baik Dari satu motivasi yang teruji Yang kedua Berikan dengan satu komitmen Komitmen itu artinya Apa yang saudara sudah ambil Sebagai janji Saudara jaga Supaya janji itu tetap murni Sampai saudara bisa berikan Yang ketiga Berikan pada waktu yang tepat Saudara jangan seperti Anak kecil itu ya Suka-suka saja ikut Saudara mau Berikan pada Tuhan Menurut versinya sendiri Berikut Berikan kepada Tuhan Sesuai dengan apa yang Saudara mampu berikan Saudara tanya-tanya pada diri Saudara Saya mau beri ini pada Tuhan Apakah ini yang mampu Saya berikan kepada Tuhan Dan yang terakhir Berikan sesuatu yang terbaik itu Fokusnya adalah kepada Tuhan Banyak orang sering merasa Tidak bersalah Karena dia berikan sesuatu Fokusnya bukan kepada Tuhan Tapi fokusnya pada kegiatan Fokusnya pada kegiatan ini Makanya orang suka-suka saja Mau kasih ini Mau kasih ini Suka-suka Fokusnya pada ini Maka terserah dia Saya mau kasih ini Saudara sekarang bertobat Saudara balik Kalau saudara memberikan sesuatu Fokusnya itu adalah Pemberian kepada Tuhan Pertanyaan saya adalah Bagaimana dengan pemberian Pemberian kita selama ini Semoga firman Tuhan Yang sederhana ini Memberkati kita semua Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk satu contoh yang luar biasa Yang diberikan oleh Maria Bagi kami Contoh Bagaimana kami harus belajar Untuk memberikan Yang terbaik bagi Tuhan Hamba berdoa Kalau Tuhan mendapatkan Ada diantara kami Yang selama ini Tidak pernah sungguh-sungguh Memikirkan tentang pemberian kami Biarlah kami boleh belajar Dari Maria Kami juga ingin Tuhan Dan pada saatnya Tuhan Akan memberitahukan kepada kami Bahwa Pemberian kami Sudah diberikan Dan pemberian kami Adalah pemberian yang terbaik Terima kasih Bapak di surga Berkati kami semua Dan juga pakai kami semua Menjadi seluruh berkat Tuhan Dengan membagikan Kebenaran firman Tuhan ini Kepada orang-orang yang lain Terpujilah engkau Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih Terima kasih